Balung kuhuk sampai turuk bintul Ternyata lidah ini Saya juga sering baca tulisan Cak Nun Mengejar selera jenis-jenis makanan Malah kita seneng makanan-makanan yang memang tidak Bersumber dari alam dunia bertiwi itu Padahal mongteri mau ngelih Enak emangan kira orang kronos selera dikejar Tapi kronong ngelih Tidur juga sama Kronong ngantuk bukan kok mengejar sarana-sarana kasur Atau spring pit orang usah Ya galara pring nak akeo tinggi Ini nak wongi kesel ngantuk Malah tinggi ini kemeng nyokot wongi Ini kan ya soal sangat perbaikin Bian taknya orang ubah dan aja ngantuk turu sanggong-ngongi Kronong ngantuk turu puncak kesel Berat Jadi orang di lagu ini spring pit apa kasur apa Ini sanggung-ngongi Buju barang ini ngunung Orang kok mengejar rupa dan warna Itu kan bagai minum air samudera Soya direguk, soya dahaga Jadi raka ya omong Kronong ngantuk 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 What the meaning of ngantuk ngantuk Jadi ya bujura pate oayu Biayanya larang Loh Trimung kempitan lagi larang Padahal rupa wernob itu Enak rosa kira ya kempitan Kodoh jajan Mungkin si ngeramudeng ya ben Yora Trimungki Ayano singkarani Seh Puji Barang Yolah belek Ini wakudoknya gua pincis Bijaluk wong no kretapi Asta wak biaya tinggi model rumah model mobil model termasuk maaf kecantikan itu kan bukan ditentukan oleh lipstick lotion and and etc tetapi ditentukan oleh inner beauty jadi aura itu lahir kuih utusaneng batin dati ngak jeluh musik ketok jelas raimu ngelumpuk oraiso ajer oraiso sarah kuih mesti ketoro kayak layar ngono kai ngelona atimu kok resi maka auramu sebening kaca sebening embun ngono kuih jadi aku dewe ya rapati oh ini ya saya belajar sama pembacaan no no terlalu percaya terhadap make up karena itu bukan sarana kecantikan secara kemenyeluruan wiyo biaya mahal we semacam-macam nafas ayu ngono kaya kaya regane larang kaya jadi banyak hal yang bersifat lipstick dalam hidup yang sifatnya skender ibu yang sifatnya skender diprimerkan yang primer menjadi otomatis menjadi kewajiban dan ini melingkupi bidang yang politik kebudayaan sampai agama barang kena kasus kayong ini lho ngunduk wih lho iki biaya tinggi lah terus nak biaya tinggi ada efek apa terbentuklah watak yang namanya egoistis dan individualistis lho iki ona urute embe buah lidah ini akan memotong ke mata rantai keguyuban kegotong royongan maka kenapa podo-podo asya kok jepang sangat industrial dan egois sementara Indonesia ya beno krisis ini kok tetep guyub kayak kenduri cinta lho potongan kayak gini rak potongan guyub ini gue diurung jelas sesok dulu korang merabi ya ketbien tilang tilang nah ya cengenges cengenges ini ini potensi yang menurut dokter kuncaroni karena kuiwes gawan jadi awak muki wong indonesiaki ngembel sebagaimana bunga etha kuihkin jero muki gawan istilah momot coro jawa ini nah di ilmiahki di dalam jiwamu ada orkrestra di tengah orkrestra itu apa ya beno warna-warni kamu jangan kaget terhadap warna-warni munu kuih kuih aja kaget macem-macem kuih dididik karo wong jawa jiwamu punya sikap momot mula o dalam maknya ini bagai ladang bagai taman silahkan orang datang kesini partai muopo agama muopo pokoknya macem-macem kuih rene o disini akan kumpul sebuah taman yang menunjukkan estetika yang indah karena kerukunannya kemana keplok-keplok itu paham mba orang wes wes gend cepet kuih individualis dan egoistis wes kuih jelas memotong mata rantai keakraban keguyuban maaf yang ketiga ini efek yang nanti kita diskusikan panjang mungkin tidak subuhnya seorang nyukup wes pokoknya soal depresi tidak seorang nyukup wes egois individualis dis muncul yang ketiga namanya apa wong itu jor joran jor joran macem-macem ya nak sesuai dengan alokasi income no problem no what what tidak tidak masalah tapi kegeden melek kurang income lahirlah kecurangan-kecurangan dari sisi apa saja itu disinilah nanti peran agama itu mengambil posisi jadi apapun 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 cekali monggo ning teknismu memperoleh dan caramu mengeluarkan baru kamu ada yang namanya yaumul hisab ini pertanyaan yang sangat berat yang disebut yaumul hisab nah timbulah jor joran persaingan untuk mengongkosi hanya mengejar prestis dan gengsi bukan soal-soal pokok di negeri ini lah kok kok bayar mahal sementara hal-hal yang remeh dan itu sangat-sangat hedonistik kenapa kok biayai mahal sehingga tetanggamu itu sampai tidak sempat makan kalau ketok kenyang rumahmu bagus punya tetangga yang lapar maka kunci surgamu kata rasulullah hilang iya lah aja dikira agama ki kowe selamat dewe ngono papi ye lho ki nata terus ki aku iso ngamuk lho tenang tenang mela wang indonesia wang seandonyolah mas ian bedo bedo apa wakit ada juga guman kita ini kan bagai perahu yang namanya perahu dunia itu bumi ini hanyalah salah satu matahari padahal ada bintang antares yang berjuta kali besarnya matahari lah kalau bumi dibandingkan bintang antares bumi ini debu sebenarnya yang melayang-layang diantara makrokosmos dan nengkos sebagai penghuninya disindir oleh disindir oleh disindir oleh kita masih tidak menjuruh perahu yang penting kita rukun sama teman dudukmu menanti saat mau menjemput dan Israel datang memanggil kita hanya paten-paten kita mati pidato barang kita perahu kalau masyarakat itu disimbolkan Rasulullah perahu masing-masing orang jangan membocorkan tempat duduknya nanti akan membuat seluruh penumpang menjadi tenggelam kayak yang dinyanyakan mau awal-awal ini aku ngajian ngurutnya apa yang awal-awal jatuh kira anggar munik eh, persaingan jur-juran terhadap orang yang imbang dengan income antara pengeluaran gak masalah, yang jadi masalah jadi depresi ke apa tuh kebanyakan kepengen yang di iming-iming oleh budaya satu misal iklan budaya macem-macem itu selalu material ujungnya kalau toh iklan hitungnya itu garis itu pirong nak nonggoni tv hitungannya detek harus duit kenapa kamu harus bicara selalu melulu uang apakah anda tidak tahu bahwa di dalam dadamu sak melarat-melaratiawakmu terselip harta karun yang wujudnya adalah cinta menengah saya rarti urutnya ya sak melarat-melaratmu petok seduler tetap melemparkan senyum ngono sak melarat-melaratmu kayak pedok uang muto kau tonton dalam dunia menyeberang ini apa urutnya berapa cabang di dalam dadamu yang namanya iman itu 70 jenis pekerjaan janon penasehati naik sok wetem skicilmu harus kau lenyapkan dalam kontinuitas itu maka di dalam hatimu tidak akan terselip tikungan iblis itu ini kamu keplok-keplok dong terus terus biaya ini mulai anak aku yang nak disa ini kita ikhwe yang nak Jakartan dengan potong kamu yang disa wih aku nunggu itu nak langgar menjidmu kampung itu oh no guys kifta min tufani kulli ada panju fi hala takunu kada wa ta simbillah coba ya rasulullah sehingga rasulullah pokoknya tak sunit tak-tak mangap-mangap ayo barang-barang ya rasulullah islamun adik ya rabbi asyariah teraji ya rasulullah lahiki suruh fai zangmu niki jelas disa disa jadi rasulullah sendiri aku ini perahu di tengah lautan semesta walau gelombang hanya satu keselamatan apa konsep perahu itu kamu harus berpegang teguh kepada tali agama Tuhan tetapi tangan Tuhan itu nanteng hambanya dari kegelapan menuju pusat cahaya jiwamu adalah bagai seruleng ketika ditiup seruleng itu seperti menggesa dalam kata tolong aku kembalikan kepada rumpun bambu yang telah lama memisahkan diriku mulai orang kaget kita ngomongmu apa kita ngalirahmu apa kita kaget kita telah gelombang telah pohon ilalang bergoyang rumpun bambu gemerisik atau ini tenda ini hampir kabur itu kamu jangan jangan melihat fenomena perubahan itu hanya hembusan angin yang sama ini butuhnya keterangan suwe ini kalau gue nak roh lanang jadi-jelah perbedaannya jenis dari sisi alat kelamenya ini pada-pada menung sana sehingga gue orang ngacengan jadi persoalan nah potongamu lawan jenis gue ngkau isinya mau nafsu mu amarah pantasnya gue jadi kewan kewan itu liberal karena kebodohannya malaikat itu liberal karena keilmuannya dekat dengan Tuhan kamu sebagai manusia perjuangan antara liberal antara pengetahuan dan kebodohan itu kamu akan melintasi zaman dalam mistar sejarah sampai maut menjemput dan Israel datang memanggil gue enggak agak diriakan lulus dan dimenusok orang kalau gue kutu berpegang teguh kepada agama ya sagamumu apa aku no karena cahaya jiwa itu digambar ke canun kayak gue nyimpen pot kembang no kamarmu maka kuncuk bunga itu akan telolor ke pintu atau ke cendela karena apa disana ada cahaya matahari kembang we menjulurkan tunasnya pada cahaya jiwamu sama dengan dia sejauh mana kamu jiwamu itu mendekati titik pusat cahaya gue nak getutokono jopoknya getutokono bocoknya justru orang yang pada posisi tangga di bawah ayo aku tanteng dirimu di dalam kedekatan dengan ilah itu kalau nak banyak keinginanmu tapi orang cucuk dengan imbang pendapatamu ikilah yang melahirkan korupsi nepotisme dan dan lain-lain akhirnya jiwamu tegang nak orang ketututan lah itulah yang disebut tension tension dalam pendapatnya itulah yang disebut di Semarang nak nak ini stress ini nak Semarang ini jendengnya lulak luluk nah aku ngerti dari angin yang sama dari tiupan roh yang sama eh nak kamu hanya butuh dua sayap nak hatimu kok seneng itu berarti itulah menyentuh surga aku syukurlah Alhamdulillah itu bukan karena kreasimu tapi Allah mengizinkan atas lewat saranamu mengejabatakan nilai Tuhanmu menurut ini nak kue susah kue yaku tunuhnya positif thinking kepada ilahi apa gue setiap orang ngerti mbak kahanan awamu dia mahat tahu menguji kamu kenanya menempa kalau kamu gantum akan ditumbuknya supaya kulitnya mengelupas ditumbuknya lagi supaya lebih lembut dia tani lagi akan dibentuk kamu dibakar dalam api kesucian lahirlah roti perjalanan gantum menjadi roti padi menjadi nasi perjalanan gantum menjadi roti padi menjadi nasi itu melalui proses penempaan kamu di tempat Tuhan tidak mau kata rumi minggar kamu jadilah kamu bunga tanpa aroma gelap tanpa tawa dan tangis tanpa air mata minum minum biar tinggalkan ini mensew coba kamu sudah salah sangka kamu sebenarnya akan diangkat setara dengan ujian yang ditaburkan kepada kamu di tengah puing-puing sejarah kita tata kembali peradaban Indonesia gak nak kue kuat dalam kesenangan namanya syukur ni nak kue kuat dalam derita itu namanya sabar dua sayap ini bawalah di dalam meniti lorong waktu hanya wujudnya siang malam dan substansinya menunggu kapan maut menjemput dan Israel datang memanggil menunggu kue kuat dalam kesenangan namanya dipataui ini nak patok lorong jenisnya denger denger sejarah hanya seperti itu tapi apa yang kau tinggal maka 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 iyah ini akan meninggalkan lentera di dada anak bangsa di tengah kegelapan kau tidak usah saling mengumpat nyalakan saja cahaya walau kecil tetapi akan menuntun di dalam lorong-lorong hidup berjalanan terus beliau yang anggil menunggu kue kuat dalam diri menunggu kue kuat dalam diri jadi Makmur hanya salah urus menudok. West Bank sing do gerang-gerang ditutup no. Mau kemana? Masyarakat itu bagi samudera. Dan gerakan rakyat itu bagi gelombangnya. Ayo, pejabat-pejabat siapapun juga yang naik perahu hanya akan mengail ikan. Hati-hati. Di atas gelombang dan badai. Kalau engkau tidak hati-hati, akan digiring oleh rakyat dan digiring ke pinggir pantai. Karena engkau telah menyebarkan kotoran di tengah part lautan itu. Kalau engkau, aku tahu, enggak di pinggir pantai ini nyarup-nyarup botol akuang. Diingatkan oleh orang pelaut. Pak, ini aku luna aja ngertos. Kotoran sih dilemparkan di tengah laut. Digiring laut di pinggir pantai. Seperti dia menegur geluh. Kau ngotori aku nyok. Siapapun yang mati di laut akan digiring dalam gelombang. Mayat-mayat yang tenggelam di kapal itu disetorkan ke pinggir pantai geluh. Mayatmu. Sama rakyat. Siapapun yang mengotori negeri ini akan digiring oleh gelombang waktu dan rakyat. Beluh gue. Nalarmu gue yang ini. Kok lali biaya mikir, kok malah-malah. Karena ini aku lali gitu. Sekarang, nah, jangan usul. Kau yang cerdas. Nah, kau yang orang cerdas akan telahir pemimpin yang tidak cerdas. Ini aku yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Oh, saya ini partai saja tidak ideologis. Merga apa? Sudah ada yang mengubayar posisi itu. Bukan ideologi partai. Tetapi siapa yang mampu duduk dengan konsep uang. Nah, ini apa makna ideologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi ya, tanya? Ini kan. Ini jawabannya dua. Dua banget, ini atas kecerdasan. Aku ya niru cak nun. Nah, yang mau sebut mau kan amar makruf nahimungkan. Padahal kata-kata makruf aku ada padang katanya birun ya apa, ikhsan ya apa, terus ada menaik soleh ya apa. Ini aku ada reposition nih. Dewi-dewi. Aku kudu pinter. Kalau orang nak pinter, aku ngerti peta wilayah. Apa mana aku cerdak Gusti Allah yang maha tahu. Aku orang bakal depresi orang. Orang depresi kira orang yang pekok-pekok kuih. Aku nak cerdak ambil orang pinter, orang ngerti. Orang ini moho pinter, moho ngerti. Matahari tidak pernah menyapa malam. Orang kuih jadi sering ngekirap. Tahun lelah bengi. Merekom bengi itu ibarat depresi dan kegelapan. Itu sangat-sangat sedikit dan banyak rahmatnya dibanding dengan kegelapan. Kayak pesawat jatuhnya poyo terus toh. Ya mau pisah pindu. Ini orang tahu berpikir pesawat terbang dan landing dengan selamat. Itu peristiwa dafsyat. Ini orang renungkan. Yang renungkan pesawat tiba. Yang berhenti. Apa dokter kira orang. Ini apa orang mencapai sekuburan. Apa kuih. Jadi kuih kudu cerdja s*** dik. nak makruf kui definisi ini perkara sing menurut syariat kui benar kui lakonan ya nak menurut syariat kui kok orang apa ya cegau ya saya ki aku tako mahuwa syariah wong sing domong ngomong syariah kui kui tutup ngendi mahami syariah kui pengulai senyum juga syariah sampai afgarul zikri la ilaha illallah kui syariah jihad kui rinci aneh awet kui mbeca kui temen kok mau mikir anak bojo kui 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 jihad ini nak butuh ke perang wong kok diserang kui kui dumbella dalam pengertian jihad pake perang kui ini nak kui anu asum leboma kok njur caranya kui kising peka ya mestinya digulai asun negeri ini ibarat rumah ada anjingnya buru itu anjing jangan kau bakar itu negara lalu ini nak roh ngono maknanya syariah pia la wong po menekok menungso tau ndak ya tau wong tumbuh tumbuhan kewan menungso ini kan bagian dari semesta you know terus tak dalili nak kui kepingin wong potongan dalil ya tau ya ibuna adam kulu makhlukin iali ya anak adam kabeh makhluk kui keluarga ku ya bina bedo agomom bik kui ya bina bedo parten bik kui ya bina bedo lanang bik kui bedo pemikiran bik kui ini itu wilayahku semua kui keluarga ku ulan awes diakoni keluarga ghosti Allah kamu harus punya adab yang namanya peseduluran di dalam cinta hanya satu wongkos kui nyedulur kui karu wong karu makhluk karu alam kui kisah muda tudur dong wongkak kena mulau wong seneng karo non muslim satu bisa dalam kapasitas tertentu kui wilayah cinta wilayah syariah kui yang diulang ke caknon kui janjani tutup kono ku ini kue mudeng wes paham jadi nak amar makrof ngai mungkar kui ada teritorialnya maru aming kumungkaran fali kuih yuduh biyadi wiki nak jadi polisi jadi militer sebagai balum negara wes atas kesepakatan konsensus nasional nguno awal dewe kumpul kok diusantara kuih atas musyawarah atas konsensus wong islam dewe juga menyalai konsensus kuih kuih wongkak berarti kuih ngak nyalai konsensus berarti merah benernya mongkak ini aku menurut benar-benar mu dewe mau ngga meh muni-muni yang sakarmu wui wilayah personality dalam dirimu please wui nak mehuda no kamarmu dewe meh meledeng, meh pihe mau ngga ini aku metu no jobo ojo kok anggap jobo lagi kaya kamarmu dewe ambok kiyayanya wang kaya ngono mak perpet mudeng pura kui pemenah iwan pengantan baru wano wilayahe wano kui, kui nak kuih polisi mula kuih nak eroh kejahatan kuih mempresur kari polisi kari keamanan, kuih kok orang ngelayani tugasmu biaya kuih menurut undang-undang kesepakatan ini, aku kuih percoyong mbak kuih kuih kudu digarap kudu wano polisi dibayar oleh rakyat, harus sesuai dengan tugasnya ojo mung nyegati rakyat iyo nak sing pok cegati rodo, lumintu rejekini lana mung terima pas-pasan duit saya ketemu, meh digawa pulang untuk ngeliput anaknya satu misal, kau potong di tengah jalan seperti polisi, mergot pok gulai salahnya, kamu berarti memotong rahmat, meh diketuk beras ngga sampe rumah, suami pulang anak menangis, istri malu sama bakul karena untuk nyarutang tangis ini nanti naik ke langit, sapa senggai nangis kuih nduk leh, polisi gusti ya polisi digulai sapa kuih senggamu lalaknat akan diturunkan sebagai pemburukan citra polisi kuih ini enak polisi kok sayang pada rakyat sapa senggai aman kuih polisi gusti, Allah mencari polisi untuk menaikkan citra ke polisi ini enak kuih rada di apa-apa potongamu ya potongaku barang ini rada di apa-apa yowes kini kilah sering kuih nak isong kok nulis sokor kuih isong gaya kebudayaan melawan budaya kuih ini ajopokkan, kuih perangi model jihad seng, orang menangmu lailah kerusuhan citra agama kebaikannya tertutupi oleh kehendak burukmu itu tak cerita ini lah mungkin kok diulas gusmi gusmi ini tau nonton dangdut gusmi Allahumakfur lah lah nonton dangdut apa njur gusmi mengutuk penonton bukan ya Allah ini toh menonton penyanyi saja yang demikian kok hatinya sudah bergembira ya Allah aku bermohon kepadamu hati-hati orang penonton ini andai melihat wijahmu wijah kekasihmu alangkah bahagianya melebih dari menonton hal-hal seperti ini ngono sehati ini lembut ngono kuih kudeng korakui jendengi lewat kebudayaan mulai caknon koyongin ini membayar counterkultur gen apa? gen orang yang goh cara kekerasan ngono kuih nak merangi kebudayaan kudukuin dua alternatif budaya aja kok fatwa nitoh saya ingin nih sering dicontoh ke caknon adhan gitu adhan tidak perkara sepele tak na kampungmu nak isa mbak uang non muslim ini mbak ke suaramu wij seneng lana adhan noradiolah ya bener-bener menurut teks uang mbak islam ini mbak na suaramu bededek mergok bener ya tau rasalah neng tidak indah di telinga manusia aku tau nak solo dungok no adhan ngono nak mushalah pas ngaji disana adhannya wis bener tak semua neng estetikanya yang tidak digara orang doa orang nyentak-nyentak Allah akbar Allah akbar asyadu allah ilayu jajan-nyentak aku pengguna jadi gendeng jiwa orang jawa nungok ke ngono nyangkla mesti ditoto lewat estetika ini loh yang disebut caknon counter kultur orang bener neng api meneh Allahu akbar Allah Allahu akbar ini suara pun nomor telu lelah ilayu akbar uang cina-cina ngitung duit jamerulah seluruh rampong dan teluruh subuh agak rampong apa arti uang ini bagi jiwaku yang selalu dipresi akhirnya mendengar adhan tidak lewat ceramah mendengar lembutnya adhan dari hati dodok hati karena hati itu cermin ketika engkau serahkan seluruh cinta yang kau cintai akan memantulkan seluruh hatinya kepada kamu kaya kancin nabi ke taman karena Saidina Umar bin Khotob mau membunuh kancin nabi tidak berjatuh lewat aura mukanya yang menunjukkan kesucian hatinya Saidina Umar melihat aura Rasulullah yang tanpa dendam dan tanpa nafsu yang mau membunuh bertolak belakang 180 derajat malah masuk Islam adakah auramu kamu seperti itu aku tidak menjelok raih mungkin untuk pengen jantos tidak menjelokkan tidak menjelokkan lilen gue aja minta Rigo Setialah kweki mongprateko wae amal no action-action no kwe aja keminta kwe di depan sama-sama pemain lawan kweki main bal-balan orang wasit ngawa sumberitan nah anda bayangkan setiap pemain kok ngawa sumberitan kweki orang berhak menghakimi posisimu apa sih lanak-rakong nge-nokain gorn perlontean biye gorn prostitusi kwek kudu kuat tibara dokter ngelok malok kudu kuat karena apa keburukan itu adalah kebaikan yang belum terkuat kulitnya terkuat kulitnya itu ada dua pendekatan nak kwe cerdas kau pecah sendiri itu keburukanmu itu lewat apa nak wong pondok lewat rianto nak kwe lewat penempaan-penempaan nak kwe dinteni kok tidak mampu memecah hawamu sendiri Tuhan nak sayang mbak kwe ambil tangan kamu mestinya dibenturkan dengan sebuah realitas mulau wong kwe dibenturkan dengan sebuah kesulitan begitu meledak keburukannya njembur ya Allah dalam hitungan detik kamu akan menyebut Tuhan lah milen di kwe nak pecah ya sing nomor lorok mau nak kwe cerdas mikirong nanti kwe nyebut dewe mulau menangis dalam rangka syukur itulah yang indah bukan karna derita dan sengsara nestapa mulau kwe kututelaten mas gen kuat atimu ono kwe keburukan adalah kebaikan yang belum terkuat kulitnya kwe nabis terkuat sing nentok norak kwe mas orangnya itu sendiri sebagai pelaku ngorak kwe pak ukur lah rata-rata pak ukur lah rata-rata dati ukur uang-uang kwe lah kwe salah kwe salah kwe salah kwe salah kwe kaper 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 kwe ngomong kwe sing kaper kwe nabis terkuat kwe kwe nabis terkuat kwe gila kwe karawai diwe apa dikrol kwe ngaku muslim orang nyembah berhala berhala kira mergora watu kwe neng berhala dalam hatimu yang berfucet cipat terselah itu nak diketok keng gila ini kwe mula rumi terang-terangan uang menyembah berhala dengan tingkat mencari di hatinya lebih baik daripada orang duduk di mejid tetapi merasa suci bagi dirinya mula kwe wwe tak bukoli wwe ya jihad mau wes tak sitir ya sik paling ringan kwe mikir anak bojumu seneng mawe lah wilayah mundi jadi RT rumah tanah jadi RB rumah tanah wilayahmu apa sih kwe waye tarjete ibdad bin afsik itu nasihat dari nabi mulailah dari dirimu kalau dirimu tidak memiliki setak cinta bagaimana kamu bisa memilih cinta ke orang waye wesah ini tak tutup muka bimak kedua ini tak tutup ya kwe nak ngaku wong iman kwe orang direken sempurna imanmu selagi kwe nganggep woleo kwe sayang kwe awak mudewe iki ukurannya iman padahal wong imu sedulur kabe dalam kapasitas tertentu jantung hati orang lain itu adalah jantung hatimu juga maka ketika kau memintal benang menjadi kain maka ulurlah benang itu dari hatimu dengan asumsi nanti kalau kain ini jadi yang memakai adalah kekasihmu lana wong produk kondrihati koyang ini pasti dijamin akan laris karena benangnya tidak hanya benang zohir tapi benang dari uluran cinta di hatinya itu masak yang ngono kwe mbe hatimu bunggunek kwe sehingga di ujung lidahnya orang yang mencicipi menjadi lezat indah ini kelon yang ngono kwe nak kelona jombek jengkel rasanya sepol aku wes tau wak nasibu wes tak lerle tong dindit up wih ayo, apa wajah ayo mula ku dungerti peta wilayah teritorial wibahasa kewalian wilayah sejaman, oke? thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kita pulang nanti bener-bener ada metodologi yang sudah terbangun di dalam pikiran anda sehingga semua yang dibicarakan oleh Bu Halida bersama teman-teman lain itu online dan terus dicerdasi oleh pikiran anda sehingga menjadi komitmen menjadi ideologi dan menjadi cinta kasih anda untuk memperjuangkan semuanya untuk rakyat Indonesia beliau ini aslinya caleg Gerindra Gerindra tapi KC ini tidak peduli mau Gerindra, mau Hanura, mau Golkar, mau apa saja KC bertanggung jawab untuk memberi kebebasan kepada semuanya dan beliau kesini menyatakan kepada saya dia sebagai orang yang pernah mengalami apa namanya hidup bersama dengan seorang founding father sehingga beliau kesini lebih utama sebagai putrinya Bung Hatta jadi jadi terbuka dan tidak ada masalah nomor 2 saya datang kesini juga dengan Mas Simon Hattie kalau anda kemarin nonton tikungan iblis segala macam sebenarnya think tanknya antara lain dia ini yang filosofnya teater dinasti Mas Simon ini dia hampir 20 tahun menjadi karyawannya BBB untuk urusan pangan mikir makanan sehingga dia tidak sempat makan sehingga kurus dan kalau anda ingin memahami apa yang disebut depresi itu anda tidak perlu repot-repot kalau pandanglah wajahnya Simon sehingga anda faham apa depresi itu nanti baru kita cahamu karena Simon ini Simon adalah orang yang pernah memberi statement yang terindah mengenai Muhammad SAW di depan saya dan saya belum pernah mendapatkan statement mengenai Muhammad seindah dia dari Imam Syafi'i dari Imam Ghazali dari Imam manapun melebihi yang Simon pernah nyatakan tapi itu syaratnya harus saya menyediakan 4 botol bir dulu kalau belum 4 botol bir dia belum keluar makrifatnya jadi hidup itu sangat luas jadi kalau ada orang mengharamkan Simon minum bir itu saya bisa pahami tetapi saya bilang sama dia ya tetapi kita dapat kerugian besar kalau Simon kita larang karena hanya dengan cara itu maka filosofinya yang tinggi dan makrifatnya keluar jadi ya tinggal meleh meleh makrifat apa tidak minum bir yang begitu dan itu Mas Simon Simon ini seorang dulu masih seorang filsafat dan harus tidak selesai supaya menjadi orang yang cerdas kalau ditulusin sarjana filsafat nanti malah tidak cerdas dan malah agak gila jadi dia motong di tengah jalan kalau yang di sebelah kanan saya ini Mas Bambang Isti Nugroho dia saya pernah sering menyatakan kepada dia bahwa saya salah satu yang saya tidak ikhlas di dunia adalah bahwa dia pernah dipenjara oleh rezim Soeharto dulu 8 tahun jadi Mas Isti 8 tahun di Cipinangnya Jogja yaitu Wirogunan 8 tahun sudah lah dipenjara kehilangan pacar tapi dia tidak kehilangan iman tidak kehilangan iman Mas Isti tidak kehilangan iman Mas Isti bahkan mendapatkan wisdom yang luar biasa dengan pengalamannya saya tidak tahu akan harus bicara apa dan dialog apa dengan beliau berdua tapi intinya adalah kalau anda ingin tahu salah satu teman dekat saya adalah mereka ini gitu nomor 2 saya ingin yang saya sebut online soal depresi tadi saya saya ingin kita ngerekap dikit aja secara skematik ya jadi depresi itu harus anda pahami melalui dua kata yang lain dari bahasa Inggris yaitu opresi atau oppression kemudian suppression baru ada depres pakai ide ya depresi itu suatu situasi pelengkap penderitaan satu situasi yang tertimpa jadi ada sesuatu yang melakukan oppressing penyerbuan penekanan kalau supres itu menek enak jauh jawa ini menek apa yuk kayak ya ibu di karo bojo ini dipenek gitu ah ah penemas ah itu ya ibu di itu pun dengan bahasa tapi itu itu hanya terjadi semua yang kelihatannya kasar yang kelihatannya saru yang kelihatannya tidak indah kalau didasari dengan komunikasi yang indah maka semua menjadi keindahan jadi ibu di kalau mau tidur sama istrinya dia tidak memakai kata-kata yang dia selalu memakai kata-kata yang sifatnya religious jadi di saya malam ini betul-betul ingin bersotakoh loh di kadang-kadang mau sotakoh anaknya masih masih nangis terus istrinya harus menidurkan anaknya gitu kan terus baru sudah optimis bahwa sudah tidur satunya nangis lagi lah anaknya delapan akhirnya begitu sudah sudah selesai anaknya tidur semua terdengar Allah Allah kebaratan sobut lihat yang akhirnya tidak enggak semua ini nunggu sampai suatu malam dia tertidur begini ngerokok sambil tertidur terus dibangunin istrinya jam setengah tiga malam masa jenis otakon terus gini dia ayo sotakon bayangin indahnya itu indahnya kadang-kadang pakai hatis jadi ketika selesai fathul makkah ketika seluruh pasukan abu jahal ditaklukkan di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan ka'bah rasulullah kemudian berbidato itu artinya wahai manusia wahai para prajurit yang kalah perang aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantayan tetapi hari ini adalah hari kasih sayang dan engkau semua aku bebaskan berdiri semua kemudian prajurit islam mengurai talinya bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan kalian tolong antri lewat pintu sana pintu sana pintu sana dan kalian sudah ditunggu oleh onta kambing dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua jadi itu luar biasa itu valentine daynya islam jadi hari kasih sayang yang luar biasa kemudian tapi masih ada prajurit-prajurit islam yang masih mengasah-asah pedang karena kan bertahun-tahun mereka perang terus Rasulullah datang kaget dia iya sudah tidak ada perang pulang sana sudah tidak ada peperangan pulang semua tiduri istrimu masing-masing meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang nah gitu rumusnya begitu nah dipakai sama yaibuti kalau anak sudah tidur dek saya sih maunya langsung 140 terus istrinya malah jawab 210 yaung-masing coba asiknya ya asiknya Masya Allah kalau semua tidak sehari cinta kasih dan lahirnya teori-teori ekonomi kekeluargaan kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain tidak bukan itu hanya lahir dari rasa cinta itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat cinta kasih dengan rakyat teori-teori dan mekanisme ekonomi politik dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat maka itulah yang kita tolak jadi kita tidak menolak SBI tidak menolak Megawati tidak menolak Prabowo tidak menolak siapapun yang kita tolak adalah cinta yang tidak tidak apa tidak sejati kepada rakyat jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah karena toh juga sama saja oke oke nah ada opresi kemudian ada ada suppress terus baru ada situasi atau posisi depress jadi teman-teman sekalian tinggal apa saja yang depress depress itu posisi ditekan atau posisi di apa ya di penak aduh penak itu bahasa Inggris bahasa Indonesia diperus gini mas di penak itu di nah keedip pencet nyenir yang ditindih ini terus nah ini angli tindih ya saya dulu yang menyarankan ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater ikut teater dinasti di Semarang tapi saya menyarankan dia diam-diam meskipun mas Buti ini actingnya bagus tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai itu satu strategi yang saya susun sejak dulu ikannya gak ada datenok kiai melainkan ini ada ikan orang dati kiai buju ini perucal perucal muana baru mulai oe oe meteng menek oe oe meteng menek wala ya bagaimana 10 tahun kok 8 anak itu nabi muhammad gak ngunu reng oke ya oppression suppression depressed nah sekarang tinggal kita tarik garis apa saja sih sekarang konteksnya apa dulu bisa politik bisa ekonomi bisa kultur bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi fatwa ulama pun bisa melakukan opresi sekarang masalahnya anda di press apa tidak kan gitu nah nanti disusun pelan-pelan di rumah kepentingannya apa dulu anda di press apa tidak sebab boleh ada opresi tapi anda bisa saja tidak di press karena opresi misalnya fatwa anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya cuma dicoret wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap mengkurap dunturnung ini nanti kalau anda mau paham kita bicarakan bersama fatwa itu apa posisi posisinya itu sama dengan hukum apa tidak ranahnya dimana siapa yang berhak memberi fatwa yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan itu kita kita analisis tapi yang pasti saya melihat orang pada di press karena fatwa itu kenapa di press loh gitu aja kok loh ambo ada seribu fatwa lagi kenapa anda harus di press nomor satu karena anda tidak mempelajari fatwa itu apa nomor dua anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di padang panjang itu apa bagaimana anda tidak pelajari nomor tiga loh ya kan anda bisa bikin fatwa sendiri gitu loh nanti kita pelajari kalau anda memerlukannya tapi monggo serah anda nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu terus yang penting nanti kita cari apa namanya anda ini mengalami di press apa saja misalnya ekonomi rakyat yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede dimana karyawan-karyawan persoan besar itu kalau siang makan di situ itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin dia di press apa tidak kan begitu tingkat di pressnya seberapa apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat anda di press nah yang di press ini bukan hanya rakyat alam juga bisa di press tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB tanah juga bisa di press tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah sehingga dipupuk terus dipupuk terus dirabuk terus dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya sehingga ada satu istilah tanah kesuburannya sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya pulau Jawa terutama itu sudah kena narkoba semua tanahnya sudah kena narkoba berarti dia di press itu teman-teman sekalian nah sekarang anda itu nanti di rumah cari yang opresinya apa supresinya apa yang kena di press siapa saja dan apa saja kalau anda nanti sudah mempelajari baru anda masuk ke ponari kalau sudah masuk ke ponari sebelumnya anda harus masuk ke rian dulu karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak dipresi itu ada di sana karena di jombang itu tempatnya para ahli kubur ahli kubur itu ahli menguburkan kalau cuman menekan kan tidak sampai menguburkan nah di jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya menekan sampai dikuburin habis maka disebut ahli kubur ahli menguburkan tongkat itu kalau dipulkan di air terus airnya membelah simpul nilmiah gitu kan empiris kecelek itu membelah ya pas itu kalau besoknya musang nge-nge-nge ya gak melah-melah itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah ketika dia memerintahkan terbelah jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut salah batunya ponari bisa menyembuhkan orang salah tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya tapi karena perkenan Allah betul gak bahwa air membelah bukan karena tongkatnya tapi karena perkenanan Allah jadi serik tidak serik tidak tergantung batunya tidak tergantung tongkatnya tergantung bener papa asal bisa bikin orang ketawa udah cukup gitu loh sudah lumayan kayak gini ngalah buahnya di Indonesia nekat mana bahasa inggrisnya apa mas ayo nekat bahasa arape nekat gandul gandul ya nekat amuk ya amuk tapi nekat itu kan dasar itu peradaban bukan hanya sikap pribadi itu peradaban ya juara nekat ya bonek dan sebenarnya KPG ya bonek saya tidak pernah melihat di Amerika di Eropa orang segembira Anda uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan berani kredit motor bagaimana bisa dilawan bangsa seperti itu loh kamu kok istrimu hamil lagi apa itu apa itu nekat nekat sidak dulu urusan belakangan kan itu kan di Indonesia betul tidak terus saya tanya kamu bagaimana anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan bismillah di seluruh dunia tidak ada pekerjaan utama bismillah kita punya bismillah apa saja beres di Indonesia itu loh sementara belum saya bisa urusi negara ya saya hibur kamu seperti ini nanti kalau saya sudah urusi negara tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita cuma selama saya masih jadi temanmu seperti ini produk saya cuma satu yang penting kamu seneng gitu loh senengmu kan ya seneng sejati ini benar-benar seneng dan gak pakai biaya enggak ada infak sesedikit kacik apa hari-hari gua yang barang infak 400 50 tapi banyak nekat temen oke gitu teman sekalian ya jadi dengan begini anda diperas gak ini sekarang jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia kita itu mampu memiliki teknologi internal dimana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja kalau anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu beresin dirimu diri sendiri beresin bahwa kamu tidak di-press oleh apapun maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak di-press oleh apapun kan seneng ya ibu di oke teman-teman sekalian kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener saya akan tapi tapi sekarang kita dialog berapa itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya setengah tujuh jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita karena yang mengatur waktu adalah hati kita manajemen mental kita itu yang mengatur waktu kan gitu air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas itu masalahnya kan gitu kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu sengsara yang tidak masalah tidak masalah BBM tidak muda-muda waktu mau muda terus katanya kok beberapa hari lagi baru muda di Jawa Timur kan nanti jadi muda ayo mau muda kok suan nih katanya mau naik naik aja emang pada NW ayo udah nah tetapi teman-teman sekalian terakhir sekali terakhir sekali sebelum kita bicara dialog sama beliau supaya cerita sedikit gue bihan 8 tahun di Mirogunan itu bagaimana mengatasi di beres yang itu ponari sudah ya ponari sudah cukup ya Rian udah cukup fatwa sudah cukup oh belum sedikit kalau gitu sedikit aja mencari ya 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 terima kasih mohon maaf mohon maaf terima kasih tepuk tangan semua teman-teman sekalian kita cinta kita bersama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya teman-teman semuanya mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik sejahtera adil dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia terima kasih sekali lagi Ibu Halida sekarang waktu sudah sangat mendesak jadi soal fatwa cukup segitu ada satu dua hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti terutama mengenai apa yang mereka fikirkan mengenai di press tadi itu Mas Simon ya Mas ya minumannya sudah ada ya anak sekarang tidak tahu siapa-siapa sehingga saya ini sampai-sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya saya sampai punya cita kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh keluarga saya aja sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya ayah-ayah saya dan keluarga saya supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang tapi ketika nanti saya mati saya tidak usah ngerepotin siapa-siapa dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja istri dan anak saya akan gitu sampai begitu karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia Indonesia media masa pemerintah dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran tidak butuh kebaikan tidak butuh kreativitas dan lain sebagainya keajaiban saja dituduh musrik kok ponari tadi itu itu perkaranya Allah bukan perkaranya ponari kok itu itu saja dituduh sirik kok jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun oleh karena itu KC ini komunitas kendiri cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa dimana kita sangat apresiat berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita nah is yang ingin saya tanggakan sama istri adalah kamu kok ikhlas banget bagaimana saya ceritanya gitu loh is ya saya kira saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal pertama mungkin ketidakberdayaan tapi juga barangkali kita bersyukur bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan dari itu dipelajari sangat banyak pelajarannya banyak sekali misalnya sampai antri 10.000 20.000 40.000 itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikitpun padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan sebagainya yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya tapi hakimilah secara metodologis kan begitu mau tanya juga ya silahkan silahkan mas saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga silahkan mas Ibrahim sebelum saya teruskan kalau ada pendekatan mengenai angka 9 di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7 ada pendekatan 19 dan lain sebagainya itu semua kita jangan jadikan fokus dia merupakan bagian dari mosaik metodologis dimana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda salah satu pintunya adalah 9 tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Pak Rai tinggal di Tenampang saya mau tanya Cangun pertanyaan saya agak sedikit panjang boleh gak boleh kan kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolgia tapi Cina Cina ini judi mabuk kaya kita ini sholat wiritan miskin terus sampai bosan sampai-sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina karena dendam sama Tuhan gak berani dendam sama Cina terus dia mereka bikin jajan namanya Bol Gino nah itu berlangsung puluhan tahun tidak Cina nya tidak berani tapi ketika kemudian ada interfaith dialog gustur dekat sama Cina sama Kong Hucur mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif mereka bikin jajan counter culture namanya Bol Gino oke tapi saya kira sangat banyak faktornya memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas yang berasal dari ribuan kerajaan yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam dengan kelakuan yang bermacam-macam dengan pulau yang terpencar-pencar sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita dan saya kira kalau mau dilihat Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya nah gini tapi inna ma'alusri yusro inna ma'alusri yusro jadi tidak tidak boleh ada detik dimana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan jadi sudah pernah kita omongkan dikac bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran pada saat itu juga sudah ada kemudahan tinggal kamu cerdas apa tidak kamu pekah atau tidak kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu jadikan bunyinya inna ma'alusri yusro bukan inna ba'dal usri yusro bukan sesudah kesulitan ada kemudahan tidak tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan maka disebut ma'al bukan ba'dah bahas harapnya begitu nah kalau saya boleh ini terpaksa menjawab sebagai ustad sedikit ya soalnya bulgia bulgia mulanya kan mulanya kan soalnya bulgia ya tak boleh bulgina kalau bulgaji kemana salahnya bulgia bulgia denger ini terus dia jawab bulmu di Indonesia kok diajak bol-bolan seneng orang Indonesia santri itu saya dulu pernah nyunatin anak santri itu ada satu yang ngeyel disunat itu kan ada yang tenang aja ada yang agak takut ada yang takut ada yang takut sekali dan yang takut sekali malah santri disunat itu jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia disunatnya tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit jadi dia maki-maki Tuhan yang lainnya kan bismillah 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 jianat wadah gusyala matane gusyala matane bayangin itu itu di desa saya ini gusyala dimatak-matak masya Allah itu kalau kita tidak kaya kultur tidak kaya bahasa pasti kita kafir-kafirkan itu anak tapi kita kaya kita luas kita bisa berpikir siksak bisa berpikir spiral dan siklikal ya seperti tawaf maka kita tidak linier tidak hanya oh gini haram gini halal tapi segala sesuatu ada illah ya durwala illatihi kalau dalam usul fikir nah sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia sehingga perintisan kemerdekaan hari dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi kalau sebagai ustaz saya ingin mengutip surat al-baqoroh ayat 275 jadi Allah mengatakan kalau kamu sudah makan riba maka kamu akan hidup seperti diombang ambingkan oleh setan setan ini mohon di bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan setan itu produk dari dismanagement manusia kalau iblis makhluk Tuhan jen makhluk Tuhan manusia tapi setan itu produkmu sendiri makanya jadi itu lahir dari dismanagementmu sendiri makanya ada manajemen kolbu kan gitu kan nah jadi terombang ambing ya sekarang sampean bikin simulasi terombang ambing sebentar riba dulu riba dan terombang ambing ya riba itu apa riba itu 10 kok jadi 12 kan gitu loh nganteng kok jadi nganteng banget orang merongos kok manis itu riba kan jadi riba korupsi itu sama aja kekufuran riba sama saja kafir adalah orang yang menutupi kebenaran cover bed itu kain yang menutupi ranjang cover bed jadi kata cover dalam bahasa inggris itu berasal dari kafaro failnya namanya kafir cover itu sesuatu yang menutupi jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran itu kafir jadi kafir berlaku kontekstual tidak permanen tidak ada orang kafir yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur sama dengan haji tidak ada di permanen tidak haji isti nugroho tidak ada haji suharto haji bambang itu tidak ada itu lucu siapakah haji haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji begitu selesai 4 hari syariat hajinya maka dia bukan haji lagi kalau mau haji lagi pergi ke Mekah lagi ke Mina lagi ke Arafah lagi nah pada saat itu dia haji jadi begitu pulang ke Indonesia dia bukan haji tapi kan salah kafirannya luar biasa begitu kita selesai syariat haji malah kita jadi haji padahal ketika itu kita sudah bukan haji saya meninju istidil saya meninju itu ketika saya meninju saya peninju lain kalau petinju kalau petinju itu dia profesinya bertinju di atas selain dengan perjanjian dan aturan tertentu yang ditaati oleh kedua pulau maka dia disebut petinju nah tapi kalau saya ngantem meninju si isti saya bukan petinju saya peninju nah haji itu sama dengan peninju bukan petinju haji itu bukan profesi nah tapi kan sekarang makanya berdepak kalau para calon jamaah haji sekalian jadi kalau masih kita baru tawaf pertama terus kita sa'i terus kita kemina itu disebut para calon jamaah haji karena dianggap belum sempurna hajinya maka belum disebut haji padahal pada saat itulah mereka haji begitu selesai mereka bukan haji lagi nah ini gini aja salah kok kita lah kok terus disuruh seperti bolki ya mana bisa kok ngurus satu kata aja salah kok bedakan cak nur sama cak nur aja gak bisa kok coba bagaimana sampai hari ini sampai sehari ini saya masih dipanggil cak nur cak nur kan hee gitu saya cak nur hee emang nur coba bedain itu aja gak bisa kok orang Indonesia suruh memanage Indonesia yang sangat luas nah itu namanya riba riba itu tidak hanya ekonomi tidak hanya uang klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan itu klausul pertama tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi kamu itu katanya mewakili rakyat tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat riba apa tidak riba kamu itu mau jadi caleg kamu mau jadi presiden semuanya mengaku demokrasi semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai riba apa tidak riba orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat saya tanya ingin jadi presiden riba apa tidak jadi presiden itu cara apa tujuan tujuan seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat cara menjadi tujuan tujuan menjadi cara itu berarti riba sekarang saya tanya apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia apa yang tidak riba apa yang tidak riba saya tanya bu yang dinik ya oke oke kalau romantzon saya tanya benerkah televisi itu mau berdakwah berdakwah apa tidak saya tanya berdakwah apa cari laba riba riba apa tidak yang mana yang tidak riba makanya sekarang sekarang saya tanya kalau di Amerika di Australia diperlukan sertifikat atau label halal kenapa karena asumsi dasarnya disana negara mayoritas non-Islam maka makanan pada umumnya tidak halal maka diperlukan tanda yang mana yang halal kan begitu kalau di Indonesia mayoritasnya Islam maka makanan disini asumsi dasarnya adalah halal maka diperlukan sertifikat atau label haram nah disini ada gak label haram yang ada label halal riba apa tidak riba sekarang saya tanya ahli ekonomi yang bisa menjawab pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu betul sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan kalau ternyata memang mampunya baru sekarang berarti tidak riba tapi kalau ternyata mau mampunya itu sejak kemarin-kemarin sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan kok tidak kok baru sekarang berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan niatnya adalah kampanye 2009 riba tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi semua harus begitu yoyo siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi siapakah presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak pernyataannya tidak mencintai rakyat semua mencintai rakyat semua menomorsatukan rakyat tapi de facto bagaimana berarti riba namas kata Allah kalau kamu sudah makan riba apalagi hampir di semua hal riba ya kalau anda ribanya terpaksa oke alhamdulillah anda tidak riba maka situasi kita seperti diombang ambengkan oleh setan situasi terombang ambeng itu gini mas oke kita simulasi aja kapal kapal kalau terombang ambeng kan begini maka kita jalan lurus lurus gak kalau kita kita tegak begini tapi kapalnya terombang ambeng kita bisa begini gak kan kita begini kalau sudah riba itu kamu bener pun jadi salah kamu baik pun jadi buruk betul gak jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng terombang ambeng itu pun kita tidak mencari kita bertengkar kamu ngapain kok nimpah saya loh saya gak nimpah kamu ini kapalnya yang begini tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya kan begitu ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009 Pak Denuri sesepunya kiai kanjeng itu pagi-pagi bakar sampah jongkok ada kambing lari nyerotuk dia terbuang sakit Pak Denuri dia pikir saya ini ngapain kok diserotukkan kambing itu merasa disaingi sama Pak Denuri loh kok ada orang kok bawa begini-begini mirip-mirip seperti temennya maka diserotuk sama kambing jadi 2009 ini anda gak ngapa-ngapain bisa diserotuk orang tidur di rumah diharamkan coba pas hari pemilu tidur haram coba lo cuma tidur lho haram yang tidur sama istri haram gak apa-apa ini kayak dadak sudah tidur ketap ke depi dan haram hukum itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diserotuk kambing kambing itu punya rasa persaingan rasa terancam dan seterusnya maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman kan begitu itu karena kita berada dalam situasi itu teman-teman sekalian riba kita sudah memuncak sekarang gak apa-apa sekarang sudah memuncak dan satu yang harus kita lakukan dua hal yang pertama adalah anda harus bisa berjalan di selah-selah hujan riba enggak enggak coba hujan sederas apapun itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding selah-selah diantara titik-titik kalau anda rajin dan beri tiket baik dan optimis terhadap kehidupan masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba gitu loh dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang ini enggak kok teman-teman enggak kok terus meninta Rabbeno meninta Rabbeno nomor dua teman-teman sekalian nomor dua sekarang kalau kapalnya oleng apakah kapal oleng karena dirinya sendiri bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang nah ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal apa mahasiswa tawur apa bapak bunuh anaknya anak bunuh bapaknya apa ketua di BRD sampai mati itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam deng sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang mengamping terus-menerus maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda cukup segini cukup itu perkara tidak tercapai sudah biasa kira-kira gitu ya mas ya jadi sekarang jangan marah sama Bolkiah jangan marah sama Bolkiah kalau Bolkiah kapal kita oleng Bolkiah perahu kecil perahu kecil dan ya kan cuma segitu orang gampang ngurusnya saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut isti tadi saya melihat kezoliman kezoliman yang luar biasa saya melihat kehinaan yang luar biasa di negeri ini saya tidak akan ngomong apa tetapi dan itu yang saya bahwa di sini tadi saya marah saya ingin meludah saya sampai bilang kupomu aku jadi set aku mau menggondek batang wong itu sampai ngunuh kupomu aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu saya akan menolak meludahi emang ludah saya karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia sampai ngunuh saya tapi begitu saya masuk sini sembuh saya sembuh saya ketemu anda saya sembuh seluruh amarah saya hilang saya optimis lagi saya penuh harapan lagi saya tidak tahu tak anggap ini adalah potensi ponari ponari entah apa bidanya kalau kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan amin ya Allah amin mboten gak siapa-apa ya terus gitu ya teman-teman sekalian ya tapi coba lihat nih anda nih bertahan sampai jam segini disini maksud anda ada harapannya pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau anda tidak punya nurani yang bersih kalau tidak anda tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat yang bisa memelihara anda duduk disini adalah anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan anda mustahil kalaupun anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia insyaallah pasti Allah merubah hidup anda dan hidup saya kalaupun Indonesia dibiarkan gelap anda tidak dibiarkan gelap anda akan penuh cahaya keluargamu akan lebih sejahtera penghidupanmu akan lebih mudah hutangmu akan terbayar kalaupun tidak terbayar yang hutangnya lupa tetapi malah ekat sudah serius serius menulis ponok menang jangan putus asa jangan marah